Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Dek Dwi Payarnya Salam Santun dari Bali teman-teman Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua Kali ini saya tidak akan membuat bonsai kelapa ya Kali ini saya akan memperlihatkan Berapa koleksi saya Selama ini Ada yang request ya Um, berapa punya bonsai kelapa um Oke, kali ini saya akan perlihatkan Berapa sih saya punya bonsai kelapa Oke, jadi Kita akan bahas satu persatu nanti Untuk secara kasat mata Ayo kita lihat Berapa sih saya punya teman-teman Oke, ini hanya yang saya perlihatkan Yang di depan rumah saja teman-teman ya Ya, di belakang rumah masih ada Oke, kita akan perlihatkan satu persatu Langsung saja Oke, untuk yang pertama Ini dia Si gading orange yang Sering kita Tampilkan juga Kalau Gading orange seperti ini Usianya Usianya ini akan Terlihat dari daunnya ya Daunnya pecah Bonggolnya terlihat Bonggolnya terlihat Cukup panjang Batoknya sudah terlepas Karena ini menggunakan batok variasi teman-teman Karena kelapa umur sekian Sudah pasti lepas batoknya Jadi ini usia kurang lebih Dua setengah tahun teman-teman Oke Selanjutnya Nah Ini kelapa hijau teman-teman Kelapa hijau Yang masih kita program daunnya Ini Sudah berumur Satu tahun teman-teman Ya Dia baru terlihat Seperti ini saja Nah sudah baru belajar Pecah daun Yang kemarin Kita buatkan video Proses pengecilan daunnya Ini dia Seperti ini ya Kita tunggu saja prosesnya Nanti dia jadi seperti apa Nah Ini Kelapa sayur Kelapa sayur ini juga sudah berumur Hampir satu tahun ya Ya Sengaja saya biarkan ini daun-daunnya Sambil saya mempelajari Proses Pertumbuhan dari kelapa sayur Dan kelapa biasa Jadi pertumbuhannya cukup lama Untuk jenis kelapa yang besar Seperti ini teman-teman Jadi memang butuh Kesabaran Satu daun Satu helai daun pun Dia cukup lama ya Kalau ini Jenis kelapa hijau Oke Tunggu sebentar Ini jenis kelapa hijau Kelapa hijau ya Ini juga umurnya hampir setahun teman-teman Tapi belum nampak ada tanda-tanda pecah daun ya Oke Bisa dilihat Baru sekian saja Biasanya Kalau pada kelapa-kelapa Jenis Gading Atau kuning Dia Memiliki karakteristik daun Yang lebih cepat pecah Daripada kelapa hijau Teman-teman Ini untuk akarnya Bisa dilihat Banyak ya Banyak akar Dan masih saya biarkan Tertutup dengan Kain basah Kalau ini Jenisnya adalah Kelapa hijau juga Ini masih kita program Nungging teman-teman Yang kemarin pecah Nah Kemarin pecah Batoknya Kita lem menggunakan kopi Bersama lem G Dan sampai saat ini Dia masih bertahan Klik ini juga Program nungging Kemarin kita pindahkan juga Ke pot mangkok Teman-teman Yang harganya kurang lebih Rp4.000 Oke ini dia Sudah bisa berdiri sendiri Dengan jumlah akar Kurang lebih Rp5.000 Jadi disini kita akan Tinggal memprogram Daunnya Untuk proses Pengecilan ya Karena ini Jenis kelapa hijau Pasti prosesnya juga Sama lama Nah ini dia Nah ini dia Sang maestro kita Yang berumur Kurang lebih Satu setengah tahun Nah Daunnya pecah-pecah Dan ada juga Temakan ulat Yang sebelumnya Belum kita pangkas Jadi untuk daun selanjutnya Diharapkan Tidak ada yang dimakan ulat Karena kita sudah menggunakan Pestisida ya Ini daun baru Yang sudah tumbuh Aman teman-teman Jadi ada sisa daun Satu Dua Tiga Dan empat Yang masih Agak kurang bagus ya Tapi tidak masalah Nanti kita akan proses Dan hilangkan daun-daun Kurang bagus Nah kalau ini adalah Kelapa sayur juga Teman-teman Sama juga ini Retak batoknya Kita lem Dan sampai saat ini Sudah hampir berumur Setahun ya Akarnya saja Lihat Sangat-sangat Sudah hitam Dan daunnya Sudah mulai pecah Sudah mulai pecah daunnya Umur setahun Jadi kita tinggal program daun Karena sudah Berbentuk seperti ini Teman-teman Oke Selanjutnya Kita akan ambil lagi Ini kelapa hijau Dan sama juga Tidak terawat Karena sekeng Banyaknya Teman-teman Ya emang Saya sengaja Ini untuk fokus Ke akar dulu Karena jika sudah akar kuat Kita pergi ke daun Kita aman Ini pohon saik kelapa Kuning ya Kuning Yang kita Buat kemarin Dengan teknik Grupping Atau teknik Menyatukan dua buah kelapa Menjadi satu ya Jadi tekniknya Nanti kita tunggu Agar batoknya lepas Jadi Seperti ini ya Tidak terawat klub ini hijau lagi nah ini umurnya juga hampir setahun ya teman-teman ya daunnya sudah mulai pecah dan kita memang program sudah mulai turun ya lihat saja ini sudah ada daun baru jadi karakter hijau itu memang berbeda dengan yang gading dan sama yang kuning ya nah ini juga ini adalah korban dari belah tunas teman-teman dia tumbuh satu dan sekarang sudah mulai pecah daun dan sekarang saya akan menumbuhkan akar-akar yang belakang ini ya agar ke belakang dia nah ini juga sama yang sebelumnya kita sudah program daun sekarang sudah mulai tumbuh daunnya jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya dia akan tumbuh ya oke sekian saja teman-teman ya saya cukup berat angkat-angkat jadi kita akan menuju satu persatu saja kalau yang ini jenisnya adalah kelapa kuning masih dalam proses akar ya masih dalam proses akar ya kita perbanyak akar dulu dan daunnya sudah mulai pecah di sini ada kelapa hijau sudah mulai pecah daun juga batoknya terlihat ini kelapa nungging ini beding orange ini batok di batas juga ini pecah daun ini kelepas sayur sudah seumur setahun ya ini baru berumur beberapa bulan ini kesayangan saya oke kita lihat saja ini dia si jangkung ya tunggu akar baru bro sudah tunggu akar baru ya oke sekian saja teman-teman semoga ada inspirasi dari video-video kali ini dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pengen tahu berapa sih jumlah koleksi bonsai kelapa saya oke sekian saja semoga bisa bermanfaat jadi ini hanya sebagian ya masih ada lagi di belakang rumah saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati